Pertanyaan dan pernyataan makanya kami menarik kembali dana yang diberikan kepada teman-teman di Puskesmas dan mengganti dengan dana insentif melalui dana Kementerian Kesehatan dan itu sudah masuk ke rekening masing-masing petugas. Jadi contohnya saja kami di sini tidak merugikan siapa-siapa. Contohnya saja misalnya sekarang Puskesmas A itu yang dulu rata semua 36 juta masing-masing Puskesmas sekarang itu yang mendapatkan insentif melalui itu ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 81 juta, itu tergantung dari jumlah yang ditangani dan yang sesuai dengan hasil verifikasi kami. Untuk pengembalian yang kami tarik dananya yang kami tarik dananya itu antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu 796.500.000. Semua Puskesmas kami tarik dananya kembali itu yang 36 juta. Dari yang 790 juta ini kita gunakan untuk? Dipergunakan untuk pengadaan rapid test, penggunaan pembelian darkron untuk swab, dan kegiatan-kegiatan lain untuk penanganan Covid selanjutnya. Kesehatan dalam hal ini keputusannya diambil oleh Ibu Dinas Kesehatan karena mencoba untuk tidak menggunakan dana global terhadap satu obyek kegiatan dalam hal ini pemberian risetan kepada petugas sosial.